Intro Koberanapim membakar rumah pasangan Saiman dan Siam di desa Kerebet, kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Rumah bermotif joglo dan mayoritas berbahan kayu membuat rumah habis terbakar Kebakaran terjadi saat warga sedang melaksanakan sholat idul adha di masjid setempat dan upaya pemadaman hanya dilakukan beberapa warga yang belum berangkat ke masjid Menurut Siam, pemilik rumah, awalnya api yang membakar rumahnya masih kecil Nenek 72 tahun ini kemudian mencari suaminya Saiman di kebun untuk memberitahu jika ada kebakaran di rumahnya Saat mereka kembali, api sudah membesar Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kebakaran tersebut enam rumah melih Saiman dan Siam dan seperangkat alat gemelan ludes terbakar Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Pahyuh, FND, AINYUS melaporkan Aksi balap liar saat libur Hari Raya Idul Adha di Jalan Bandang, Makassar digagalkan tim gabungan Polres Tabes Makassar Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk menghentikan para pelaku yang berusaha melarikan diri Sejumlah pembalap liar langsung dibawa kema Polres Tabes Makassar untuk ditilang Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motor yang terjaring diketahui tidak memiliki surat-surat yang lengkap serta kenal pot asli telah diubah Ada 10 unit motor, kemudian diamankan oleh motor dan dibawa ke Makpul Restabes ini 10 motor yang terjaring ini terancam akan dikenakan sanksi tilang selama 3 bulan di Makpul Restabes Makassar Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, INews, melaporkan Balap liar kembali marak dilakukan Mirisnya, pelaku balap liar ini didominasi remaja tanggung yang masih sekolah Buat lu para orang tua, jangan lepas pengawasan terhadap putra-putri lu Kadangkala, remaja hanya mencari eksistensi diri tanpa paham pentingnya keselamatan dan bahaya akibat perbuatannya Bimbing dan arahkan anak lu kepada aktivitas yang positif Buat lu para remaja, ingat, balap liar tidak ada untungnya Sebaliknya, malah merugikan diri lu dan orang lain Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran Tanggal 29 Juni lalu, seorang warga bernama Dwi Septiani lapor ke gue Dwi Septiani adalah korban tabrak lari Hingga mengalami luka berat dan harus menjalani dua kali operasi Sampai saat ini, Dwi masih mencari keadilan Karena pelaku belum juga ditangkap Gue udah coba konfirmasi langsung ke pihak polisi ya Dan ini pertanggung jawaban gue Pelaku menggunakan motor berkeripatan tinggi Melindas pahu dan dada saya Hingga saya tersadarkan diri Tak lama kemudian Menurut saksi Saya terlindas kembali di bagian perut oleh pelaku kedua Karena kejadian ini Saya harus menjalani dua kali operasi Serta kehilangan ginjal kiri dan lingpa Harapan saya Kepolisian bisa bergerak Agar pelaku bisa tertangkap Dan mempertanggung jawabkan perbuatannya Petugas kepolisian dari Satlantas, Polrestawes, Bandung masih melakukan penyelidikan Kuna mengungkap pelaku tabrak lari atas korban Dwi Septi Adil Setari Penyidik telah memeriksa empat orang saksi Dua diantaranya yang membawa korban ke rumah sakit Meski sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara Polisi mengatakan ada sejumlah kendala untuk mencari pelaku Salah satunya saksi kunci yang melihat peristiwa tersebut identitasnya masih belum diketahui Selain itu dari pemeriksaan CCTV di lokasi tidak menemukan adanya rekaman peristiwa tabrak lari tersebut Raporan dari adik korban Atau selama Dwi Septi Adil Setari Dan selanjutnya penyidik melakukan upaya oleh TKP Dan mendengar keterangan saksi sakit yang lapangan Saksi yang sudah diperiksa Sebanyak empat orang Dan akan kami perdalam lagi keterangan ketangannya Termasuk dua orang saksi yang membawa korban ke rumah sakit Sementara untuk CCTV tidak ada CCTV yang mengarah ke TKP langsung Peristiwa ini berawal saat korban Dwi Septi Adil yang tengah mengayu sepeda di kawasan Jalan Ketano Hatta, Bandung Terlindah sepeda motor Korban menerita luka berat hingga harus menjalani dua kali operasi di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung Korban berharap pelaku segera ditangkap untuk mengetahui jawabkan perbuatannya Teribandung, Jawa Barat, Jepita Milona, Anyus melaporkan Semoga kasus yang menimpa ibu Dwi segera mendapat titik terang Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk Laporan pertama Dari Thomas Febianto Pak Polisi Untuk jalan angkin Depan kantor Camat Tambora Tolong dikondisikan Di sana banyak sekali mobil-mobil parkir liar Mohon Pak, ditertibkan Laporan selanjutnya Dari Yuli Nurhan Pak Polisi Tolong patroli di kawasan Maracas, Bekasi Karena sedang rawan mali motor Dalam satu hari saja Kabar kehilangan motor terus terdengar Tolong Pak Patrolinya Terima kasih Ingat Anda tidak perlu takut untuk bersuara Gue Bang Ano Bakal jadi suara Bagi yang resah dan takut Gue bakal jadi wajah Bagi para pengungkap kebenaran Satu keluarga tewas tertabrak mobil travel di Banyuwangi Informasi selengkapnya sesaat lagi Untuk Anda pemirsa Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi Anda Lapor Kami Sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya